selamat pagi teman-teman di tanggal 2 november eh 2 november 2 desember ini 2 desember 2023 saya berada di loket dari son party star ya tapi ini loketnya agen ya sama perwakilan dari pelangi di tempat bang hujang di sini juga agen juga sempatistar km12 di sebelahnya ada area putra prima area prima ini ada bus sempatistar dengan nopin 59 ini dari Jakarta menuju ke Medan bus 3 1626 Mercedes-Benz lagi serahat bagus masih pincelong haju prima waw masih ini ya enak sekali dengernya toilet di belakang toilet seperti biasa kursi jumbo di bus di bus besar halus halus joknya inilah son ada di loket M12 untuk bus area prima biasanya ramai ini lagi kosong mananya new armada saja ya area prima lumayan juga ini pelumpangnya kami ke belakang lagi serahat dulu di rumah makan kapau Tanjung Baru seperti biasa pakai tameng bergelas kita lihat menu Bang Ujang eh bukan Bang Ujang kakak padanya Bang Ujang menunya sudah lengkap ayam untuk semua menu-menu sekan padang wih enak ya test kalau lama-lama Jakarta Medan bus pelangi kayaknya udah tiba ya di Pelembang biasanya pagi-pagi udah masuk hari 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 tiba ya dari Jabodetabek apa pak ke Jambi kurang lebih kalau ini 7-8 jaman pak iya pak paslim mana pak paslim Jambi iya kalau sekitar 7-8 jaman mungkin lihat kondisi jalan lah pak dari Medan pak ya eh dari Jakarta pak ya belum pak mas kayaknya belum beroperasi kayaknya turun Jambi pak ya nyebrang semalam pak ya si belum rame pak nanti kalau nak dekat-dekat pertanggahan Desember Rame ini ya sekarang lebih pak kita 7-8 jaman panjang ya banyak-banyak sekali dikemas kita lihat ya dari belakang ya ah inilah ya oh besar-besar kursinya ini 32 tempat duduk singin baru bersih kursinya baru sudah standarnya sempati ya dengan kursinya besat selimut tebal juga disekat untuk pembatas sopir ya disana ya untuk area smokingnya gak ada area smoking nah yang depan itulah ya untuk kru sopirnya untuk bagasinya kursinya tertutup sangat nyaman legres juga gak susah dalam kapi ini pertengahan Desember gak lama lagi kal ramai penumpang yang menuju ke Medan yang mau tahun baruan Natalan bakal susah dan tidak dapat tiket bagi yang belum pesen tiket yang mau liburan ke arah Medan segera pesan tiket jauh-jauh hari maka susah nanti dapat kursi ini untuk toilet seperti biasa kandang macen kru ini lah cerah dulu ya disitu poket AM2 dingin untuk lalu lintas di hari Sabtu ini di 2 Desember terpantal ramai lancar ya ini kalau gak banyak busnya luas area parkirnya kalau Danumpu area Putra Prima bisa 2-3 terus bus Pelangi bus Sempatistar wih sempit angin sangat nyaman busnya berjalan jauh dengan kursi besar gak terasa ya empuk lagi nyaman sekali oke teman-teman ya untuk informasi sekilas di loket Sempatistar dengan OP 59 jangan lupa like komen subscribe share sebanyak-banyaknya tekan lonceng better update video-video selanjutnya terima kasih untuk Pak Ala Kencana gak kelihatan bus yang putih atau yang kuning kalau yang kuning informasinya trouble gak tau ya ada-ada ngeri juga ini Pak Ala Kencana sebisa nanti jangan sampai lah ya untuk gak beroperasi lagi di lintas Sumatra tetap jalan bus legend bus kenangan juga itu bus SMA saya tahun 1987 pernah menggunakan Pala Kencana dulu termasuk bus pilihan dengan kerama jati termaja ramayana wasi sejaman dulu ya nah ini pelangko edoni omanis ini kayaknya gak berangkat kosong di loketnya tadi pelangko edoni om om doni omanis ya oke semoga lancar beluncur dalam perjalanan oke teman-temannya bus sempatistar akan melanjutkan perjalanan menuju ke medan siapan lubang reja udah siap-siap untuk mengatur keluar bus ini BSI G18 baru tiba juga ya dari Tasik oke bus keluar dari 59 oke masih mantap busnya wuu sip-sip-sip-sip-sip-sip goyangannya oke os waduh hampir tipis sekali gas oke oh gak lancar di perjalanan oke teman-teman sekian dulu video saya tersedia tonton channel pelikpabian 78 share sebanyak-banyaknya dengan loncengnya untuk update video video setan terima kasih teman-teman ya wuih wuih mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati